SMA Negeri 1 Situ Bondo menyuarakan keresahan dengan berbagai poster yang menyinggung kebijakan kontroversial di sekolah. Kebijakan capsack yang menulai kontroversi di antaranya, penebangan pohon hingga larangan mengumandangkan azan di sekolah. Aksi tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram Situ Bondo Info. Diketahui ribuan siswa dari seluruh kelas melakukan aksi demo terhadap capsack bernama Marta Mila Sugiesti pada Kamis 4 Januari 2024. Meski sempat dikumpulkan untuk dialog di ruang aula sekolah, tetapi semua siswa tetap menggelar demonstrasi. Mereka membawa berbagai poster terkait kebijakan yang kontroversial. Siswa mempertanyakan kebijakan capsack, seperti penebangan pohon di lingkungan sekolah, larangan azan di sekolah, serta memindah guru yang berprestasi dari SMA Negeri 1 Situ Bondo. Dalam dialog yang dipimpin langsung capsack, para siswa dalam orasinya meminta agar Marta mundur sebagai kepala sekolah. Seorang siswa bernama Rafli mengungkapkan banyak kebijakan kepala sekolah yang kontroversial. Protes ini tidak hanya masalah penebangan pohon, tetapi juga banyak kegiatan sekolah dirasakan oleh teman-teman sangat sulit. Aksi ini bukan sekedar memprotes penebangan pohon, tetapi juga karena banyak kegiatan sekolah yang kami rasakan dipersulit. Untuk kegiatan akademik dan non-akademik saja sangat susah ucap Rafli. Menanggapi aksi protes ribuan siswanya, Kepala SMA Negeri 1 Situ Bondo Marta Mila sugesti membantah kalau siswanya itu berdemo, melainkan wujud demokrasi. Menurut Marta, pihaknya memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk berani berbicara dan mengekspresikan pendapatnya. Bagaimanapun itu, mereka masih anak-anak saya, kata Marta. Marta juga membantah adanya larangan azan di sekolah karena sudah ada jadwalnya. Ini ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan ke anak-anak. Tetapi sudah diklarifikasi, jadi tidak pernah ada larangan azan jelasnya. Terkait pemindahan guru berprestasi, Marta mengaku tidak punya wewenang untuk memutuskan hal tersebut. Mengenai adanya pemindahan guru dari sekolah kami, saya tidak mengetahui, karena keputusan pemindahan bukan kewenangan saya, ungkap Marta. Dia juga menjelaskan pembatasan kegiatan siswa sampai malam hari, sebab banyak wali murid yang memang tidak setuju dengan kegiatan ekstra kurikuler di luar jam pelajaran. Ditambahkan, satu di antara kegiatan yang dilarang dilakukan sampai malam adalah drum band. Alasannya, kegiatan latihan drum band malam hari itu dilarang demi keselamatan dan menjaga agar siswanya tidak kelelahan, sebab esok harinya harus masuk sekolah dan belajar kembali. Alasan itu juga berlaku untuk kebijakan penerbangan pohon di lingkungan sekolah. Kalau penerbangan pohon itu, tujuan utamanya memang demi keselamatan siswa pungkasnya.